Satu reskrim, Polres Kerinci berhasil menangkap dua pria pelaku pencurian besi milik PT Kerinci Merangin Hidro atau PLTA Kerinci. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mencita puluhan besi. Dua pria pelaku pencurian besi milik PT KMH berhasil diamankan Satuan Reskrim Polres Kerinci, masing-masing berinisial M dan MK. Awalnya, polisi menangkap M di perbatasan Kerinci, Tapan. Dari tangan M, polisi berhasil mencita barang bukti ratusan besi milik PT tersebut. Selanjutnya, polisi menangkap MK di mes PT KMH. Kasut Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, dari aksi pencurian tersebut mengalami kerugian sebanyak Rp7.500.000. Selain itu, para pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian ini sebanyak tiga kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 36 tentang pencurian dengan ancaman tujuh tahun penjara. Kita telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak tiga kali. Untuk kerugian sekitar Rp7.500.000. Untuk tersangka yang diamankan sekarang yaitu satu, inisial M, dua, inisial MK. Untuk sekarang, kedua tersangka sudah diamankan di Polres Kerinci. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 36 ayat 1 keempat pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan ancaman ukuan malapidana.